Pemirsa budidaya ikan dengan sistem bioflok terbukti mampu mendatangkan banyak rupiah. Selain menghemat biaya pakan, budidaya ikan dengan sistem bioflok ini bisa mengoptimalkan hasil panen hingga 4 kali lipat dibandingkan konvensional. Budidaya ikan dengan sistem bioflok memberikan beberapa keuntungan besar dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain mengoptimalkan hasil panen hingga 4 kali lipat, budidaya secara modern ini juga menghemat biaya pakan. Peluang inilah yang kini digeluti oleh Didik Heri Antoro, warga Desa Bojong, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelan, Jawa Tengah. Dengan memiliki 60 bioflok, dirinya bisa meraup keuntungan hingga 120 juta per bulannya. Karena keuntungannya, bersih setiap bioflok mencapai 2 juta rupiah. Menurutnya, kunci sukses budidaya ikan nilai merah adalah dapat menekan biaya pakan. Karena dengan sistem ini hanya memasukkan bakteri bayi ke kolam, untuk mengubah sisa pakan menjadi makanan ikan kembali. Untuk menjaga kualitas air, kolam ikan juga diberi kapur dolamit, guna memberikan kebutuhan mineral pada ikan. Kebutuhan mineral yang tercukupi inilah membuat daging ikan terasa lebih manis dan gurih saat dimasak. Kelebihan sistem bioflok itu yang pasti tingkat pemberian pakannya jauh lebih hemat, bisa menghemat sampai dengan 25 persen. Itu dari segi pakan, dari segi untuk daging rasanya daging itu lebih renyah ya menurut pelanggan-pelanggan bagi makan ikan kita yang dari bioflok. Juga untuk sistem pakanannya lebih mudah ya, karena dalam satu lokasi yang tidak terlalu besar. Guna menjangkau pansa pasar di Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat, ikan nilai merah hasil budidaya didik juga dikemas dalam bentuk olahan, yakni sudah diberi bumbu sehingga ikan tersebut bisa langsung digoreng maupun dimasak. Saya berlangganan ikan ini sering sekali dan untuk ikan dari hasil pengolahan bioflok ini, rasa dagingnya itu lembut, dagingnya lembut. Kemudian untuk hasil kalau kita goreng kering itu kerja, kerja sih. Harga per kilogram untuk ikan segera dijual Rp25.000, sedangkan dalam bentuk olahan dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Terima kasih telah menonton!